Pendekar bunga jilid 8. Kerena angin serangan dari kedua telapak tangannya itu yang menghantam meja sembah yang telah menyebabkan alat sembah yang berterbangan. Dengan sendirinya Eng Song tambah terkejut, karena dia menganggap bahwa itulah ilmu sihir dari seorang hantu penasaran yang dapat menerbangkan benda-benda tanpa menyentuhnya. Eng Song jadi tambah yakin saja bahwa kedua sosok hantu ini memang hantu yang sesungguhnya dan dia jadi tambah ngeri dan takut saja. Maka dari itu, Eng Song telah mementang sepasang matanya lebar-lebar. Dia bermaksud kalau memang dia memiliki kesempatan untuk mengambil langkah seribu. Dan juga memang dia bermaksud akan melarikan diri jika kedua hantu sedang terpecah perhatiannya. Namun sampai di saat itu, Eng Song merasakan sepasang lututnya seperti juga sudah tidak bertenaga. Dengan sendirinya dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Cepat bukan main, saat itu hantu yang berpakaian serbah hitam telah mengeluarkan suara erangan yang menyerupai pekikan marah. Tubuhnya tampak tergetar, mungkin juga hal ini disebabkan oleh kuatnya tenaga serangan yang dilancarkan oleh hantu berpakaian serbah putih itu. Dan hantu berbaju hitam itu rupanya tidak mau kalah, karena dengan mengeluarkan suara teriakan yang mengandung kemarahan dia telah membalas menyerang dengan mengebut-ngebutkan kedua lengan jubahnya yang longgar itu. Cepat dari kedua lengan jubahnya itu telah meluncur keluar serangkum angin serangan yang terlalu kuat sekali, menerjang ke arah hantu yang memakai baju serbah putih. Dan dua tenaga kekuatan raksasa yang tidak terlihat oleh pandangan metu, telah saling bentur di tengah-tengah udara dengan dasyat sekali. Dan suara menggelegar itu menyayangi kerasnya suara petir. Eng Song sendiri merasakan telinganya seperti juga akan tuli oleh suara yang menggelegar. Itu. Rupanya kedua hantu itu telah saling terjang dan saling tempur semakin hebat. Karena mereka telah bertarung dengan mengeluarkan kepandayan dan kekuatan yang mereka miliki. Cuma saja, kepandayan dari kedua hantu itu di mata Eng Song bagaikan ilmu sihir. Maka dari itu, Eng Song telah memandang dengan perasaan kagum dan juga mengandung perasaan ngeri yang bukan main. Saat itu, dengan mengeluarkan suara tertawa yang mengikik, tampak hantu yang memakai jubah warna putih telah melancarkan serangan lagi. Angin serangan yang dasyat kembali telah menerjang ke arah hantu yang berjubah hitam. Itu. Gerakan yang dilakukan oleh hantu berjubah putih itu bukan main kuatnya. Karena dia selalu serangan dengan menambahkan kekuatan tenaga yang bukan main. Hebatnya, dan tenaga serangan yang dasyat itu selalu pula mendesak ke arah hantu yang berjubah hitam. Rupanya hantu berjubah hitam itu memang agak terdesak juga oleh serangan-serangan lawannya, karena beberapa kali dia telah mengeluarkan suara teriakan kaget dan telah melompat mundur untuk menjauhkan diri dari lawannya. Namun rupanya juga memang si hantu yang berjubah hitam ini pun penasaran bukan main, sebab selain dia sering melompat, ia pun sering melompat maju untuk membalas menyerang lagi. Dengan sendirinya pertarungan seperti ini mau tidak mau telah membuat Eng Song jadi kagum sekali. Si bocah juga tengah membayangkan, betapa jika dia sendiri yang memiliki kepandayan seperti kedua hantu itu, niscaya akan merupakan kepandayan yang luar biasa sekali di dalam rimba persilatan. Saat itu, hantu yang memakai baju hitam itu telah menghantam lagi. Dan hantu berbaju putih telah memunahkannya dengan menangkisnya. Lalu cepat bukan main, hantu berbaju putih telah melompat ke belakang. Tahan teriak hantu berbaju putih itu dengan suara nyaring. Hantu berbaju hitam itu menahan serangannya, lalu dengan sikap yang geram dia telah membentak garang sekali. Mengapa harus berhenti? Ayo maju, mari kita bertempur seribu jurus lagi. Akan kulayani. Dan sambil mementak begitu, hantu yang memakai jubah warna hitam telah mengeluarkan suara tertawa yang mengejek dan bersiap-siap untuk melancarkan serangan lagi kepada lawannya. Tetapi hantu yang memakai jubah warna putih itu telah tertawa dingin. Jika pertempuran ini diteruskan, tentu tidak akan membawa padahnya buat kau, karena percuma saja, kau akan menderita kekalahan yang besar, maka dari itu lebih baik kau mengalah saja dan menyerahkan bocah itu kepadaku, dan urusan ini kita bikin habis. Mendengar perkataan hantu berbaju putih itu, Eng Song merasakan semangatnya seperti juga terbang dari raganya, dia kaget setengah mati. Kalau memang hantu berbaju putih itu telah memintanya dari hantu berjubah hitam, dan hantu berjubah hitam itu mengizinkannya, bukankah berarti Eng Song akan diajaknya oleh hantu berjubah putih itu dan dengan sendirinya pula akan menyebabkan Eng Song mati? Dia jadi menggidik sendirinya berpikir sampai ke situ. Biar bagaimana memang dia paling takut berurusan dengan hantu. Untuk menghadapi penderitaan hidup yang bagaimana berat pun tidak akan membuat Eng Song jari. Tetapi berhadapan dengan hantu, jelas dia merasa ngeri. Di samping itu terlihat juga bahwa Eng Song memang telah lemas. Biarpun dia telah bersiap-siap akan melarikan diri, namun disebabkan seluruh tenaganya seperti telah lenyap, dengan sendirinya dia jadi tidak bisa melarikan diri. Saat itu terdengar hantu yang memakai jubah warna hitam telah membentak dengan suara yang bengis. Hemm, enak saja kau bicara seperti juga bocah itu adalah turunan nenek moyangmu. Baik, baik. Kalau memang kau dapat membinasakan diriku, ambillah bocah itu. Dan terimalah ini. Dan membarengi dengan suara bentakannya yang bukan main kerasnya tampak si hantu yang memakai jubah warna hitam telah melancarkan serangan pula. Serangkum angin serangan yang bukan main hebatnya telah menerjang ke arah hantu yang berpakaian serba putih itu dengan dasyat. Hantu yang memakai jubah warna putih itu pun telah merasa terkejut. Karena tenaga serangan hantu hitam kali ini luar biasa cepatnya. Biar bagaimana memang kenyataannya hantu hitam itu pun memiliki tenaga yang tidak lemah, lagi pula memang hantu berbaju hitam itu juga memiliki kepandayan yang luar biasa. Mau tidak mau hantu berbaju putih itu harus dapat menangkis dan memunahkan tenaga serangan dari hantu berbaju putih itu. Gerakan yang dilakukannya itu bukan main kuatnya karena dia memang memiliki kekuatan yang dasyat juga. Kembali dua kekuatan tenaga yang sangat tangguh telah saling bentur di tengah-tengah udara. Dan suara benturan dari dua kekuatan tenaga raksasa itu bagaikan ledakan suatu barang yang dasyat bukan main dan memekakkan anak telinga. Dengan sendirinya, mau tidak mau memang si hantu berbaju putih itu merasakan tubuhnya tergetar. Dia telah mengeluarkan suara seruan yang nyaring dan dia juga telah melancarkan serangan susulan. Dengan kera demikian rupanya hantu berbaju putih itu ingin membuat si hantu berbaju hitam itu tidak memiliki kesempatan sama sekali buat melakukan serangan membalas padanya. Namun kenyataannya hantu berbaju hitam itu memang lihai. Walaupun hantu putih itu telah berbalik melancarkan serangan kepadanya, namun kenyataannya hantu hitam itu dapat juga mengelakannya. Malah hantu hitam ini telah melancarkan serangan yang jauh lebih hebat dan lebih tangguh lagi. Mau tidak mau memang hantu berjubah putih itu harus mengakui keunggulan tenaga dalam yang dimiliki hantu berjubah hitam. Berulang kali dia merasakan hebatnya rangsekan tenaga serangan yang dilancarkan oleh si hantu hitam, dan tenaga rangsekan itu dapat merubuhkan segala benda apapun yang menghalanginya. Kenyataan seperti ini telah memaksa si hantu berpakaian putih itu harus berhati-hati pula menghadapinya jika tidak ingin bercelaka di tangan hantu hitam itu. Sedangkan Eng Song yang saat itu telah merasakan pulihnya sebagian tenaganya, telah berusaha untuk berdiri. Dan di saat dia melihat ada kesempatan, dengan cepat Eng Song berlari untuk menuju ke pintu kuil. Untuk kabur. Namun di saat itu Eng Song mendengar seruan kaget dari hantu putih. Dan Eng Song merasakan seperti ada angin yang kuat sekali menempel di punggungnya. Tahu-tahu tubuhnya telah tersedot dan kemudian tertarik untuk terbanting ke jengkang. Dia bergulingan di lantai dan kemudian telah kembali mendekam di dekat meja sembah yang itu. Cepat sekali, di antara semua itu di antara apa yang terjadi, hati Eng Song seperti mau copot. Dia jadi mengeluh putus asa, sebab dengan adanya peristiwa seperti ini, berarti dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk kabur. Biar bagaimana memang hantu-hantu itu memiliki kewaspadaan yang jauh tinggi dari manusia biasa. Dan juga, tanpa mengejar, malah hantu putih itu telah dapat menarik Eng Song kembali ke tempatnya, dengan hanya meminjam tenaga yang dilancarkan dari telapak tangannya, tentu saja merupakan suatu hal yang sangat mengagumkan bukan main. Diam-diam Eng Song jadi menggidik membayangkan kehebatan yang demikian oleh hantu putih maupun hitam. Dan memang akhirnya Eng Song menyadari pula bahwa tidak mau memang dia harus jatuh di tangan kedua hantu itu. Kenyataan seperti ini telah membuat Eng Song hampir saja menangis saking ketakutan. Biar bagaimana dia tidak mau kalau dirinya sampai diambil oleh setan itu, karena dengan diambilnya dia oleh setan itu, berarti dia harus mati dulu, baru nanti menjadi hantu penasaran, menjadi pengikut dari kedua hantu putih dan hitam itu. Sungguh menakutkan sekali dan mengerikan bukan main jika Eng Song membayangkan hal itu sampai sebegitu jauh. Dia menghela napas panjang dan memandang mendorong ke arah kedua hantu putih dan hitam yang masih juga tengah melakukan suatu pertempuran yang tidak kunjung berhenti. Saat itu hujan masih juga turun dengan deras bukan main. Suara petir dan juga guruh telah terdengar berulang kali. Di antara kesemua itu, suasana di dalam ruangan kuil jadi sering kelap-kelap oleh sinar petir. Itu. Dan juga di dalam ruangan kuil ini pula menimbulkan suasana yang mengerikan sekali. Eng Song jadi duduk mematung memandangi kedua hantu yang tengah saling tempur itu. Biar bagaimana dia merasakan bahwa dirinya tentu tidak mungkin dapat terlepas dari kedua tangan yang tengah bertempur itu. Jika memang dirinya tidak jatuh di tangan hantu berbaju putih itu, setidak-tidaknya dia tentu akan jatuh di tangan hantu berbaju hitam. Kedua-duanya memang sama saja, karena kedua-duanya memang sama-sama hantu. Inilah yang telah menakutkan sekali bagi Eng Song. Dia memutar otak mencari akal untuk dapat meloloskan diri dari kedua hantu yang menakutkan itu. Bisa dibayangkan, betapa manusia akan ketakutan jika memang sesungguhnya dia yakin dia sedang berhadapan dengan hantu. Terlebih-lebih lagi memang di saat itu Eng Song juga menyadarinya bahwa kedua hantu itu seperti juga tengah memperebutkan dirinya. Maka dari itu, dia telah bersiap-siap jika memang ada kesempatan tentu dia akan melarikan diri itu. Namun biar bagaimana memang kenyataannya kalau hantu itu maha tahu. Dan apa yang akan dilakukan oleh Eng Song tentu sebelumnya telah diketahui oleh hantu. Dan kemana saja Eng Song melarikan diri, tentu hantu-hantu itu akan dapat mengejarnya. Inilah yang sangat ditakuti oleh Eng Song. Mau tidak mau dia memang harus dapat. Berusaha agar dirinya dapat lolos dari kedua hantu itu. Namun disebabkan hantu-hantu itu memiliki ilmu yang hebat juga, telah membuat Eng Song jadi buntu akal. Tadi saja usahanya untuk melarikan diri telah gagal sama sekali. Karena dia telah kena disedot dan telah dibanting begitu rupa. Coba kalau memang hantu itu bermaksud mencekiknya dan mencelakainya, Tentu dia akan bercelaka sama sekali atau binasa menjadi hantu penasaran yang tidak menentu junturungan Naya. Setidak-tidaknya dia akan menjadi hantu penasaran sama seperti hantu putih dengan hantu hitam itu. Di saat itu, terdengar suara rangan dari hantu yang berpakaian serbah hitam itu. Tampaknya dia tengah murka bukan main. Karena dia telah melancarkan serangan yang bertubi-tubi dan juga setiap serangan yang dipergunakannya itu bukan main dasyatnya. Tenaga serangannya itu telah menderu-deru dengan keras dan cepat sekali. Eng Song menggidik melihat tampang dari hantu berpakaian serbah hitam itu. Sedangkan hantu yang berbaju putih telah mendengus tertawa dingin. Dia juga telah mengeluarkan teriakan yang sangat nyering. Menyusul mana dia juga telah mengempos semangatnya. Dia melancarkan serangan yang tidak kalah cepatnya. Malah setiap serangannya itu selalu pula mengandung tenaga yang mematikan. Dindiu kuil yang terkena serangannya itu akan bobol. Maka bisa dibayangkan betapa hebatnya tenaga serangan yang dipergunakan oleh hantu berbaju putih itu dalam dia melakukan serangannya itu. Di saat itu pula, si hantu yang berpakaian serbah hitam itu sama sekali tidak mau mengalah. Dengan kecepatan yang bukan main dia telah mengeluarkan suara bentakan dan telah mengempos seluruh tenaga yang ada padanya, dia telah melancarkan serangan yang bertubi-tubi. Gerakan yang dilakukan oleh hantu berbaju hitam ini memang luar biasa sekali, dia seperti juga telah menjadi nekat dan kalap. Hantu berbaju putih itu biar bagaimana memang telah menjaga segala sesuatunya dengan penuh kewaspadaan dan ketenangan juga dimilikinya. Melihat kekalapan yang dimiliki hantu berbaju hitam itu, dia telah mendengus dengan suara yang tawar. Tahu-tahu dia telah melancarkan serangan yang bukan main hebatnya. Dan dengan beruntun kedua tangannya itu telah mendorong ke muka. Gerakan yang dilakukannya ini bukan main hebatnya dan mengandung juga tenaga yang mematikan. Biar bagaimana memang ketakutannya tenaga serangan yang dasyat itu membuat tubuh hantu hitam jadi terpental keras sekali. Tentu saja hantu hitam itu jadi terkejut bukan main, dia sampai mengeluarkan suara seruan tertahan. Hampir saja tubuh dari hantu berbaju hitam itu terbanting di atas lantai. Namun disebabkan dia memang memiliki kepandayan meringankan tubuh yang kuat bukan main, dengan sendirinya dia bisa menguasai tubuhnya. Dia turun meluncur ke lantai dengan kedua kakinya terlebih dahulu. Dalam keadaan selamat tanpa kekurangan suatu apapun juga. Kenyataan ini membuat si hantu berpakaian serba putih itu jadi penasaran sekali. Tanpa membuang-buang kesempatan, dengan mengeluarkan suara seruan yang keras, dia telah melompat, tahu-tahu kedua tangannya telah diulurkan kembali, dia telah melancarkan serangan lagi dengan gerakan yang luar biasa kuatnya pada si hantu hitam. Hantu berpakaian serba hitam itu waktu melihat dirinya didesak demikian rupa, jadi mendongkol bukan main, dia telah mengeluarkan suara bentakan marah dan telah menangkis serangan itu dengan kekerasan. Gerakan yang dilakukannya itu bukan main cepat dan kuatnya. Maka dari itu dua kekuatan tenaga saling bentur di tengah udara. Kenyataan seperti ini membuat dua tenaga dasyat itu saling bentrok bagaikan dua buah batu yang sangat besar saling bentur. Suara menggelegarnya terdengar begitu keras dan memekakkan anak telinga. Kenyataan ini kembali menyebabkan engsong jadi terperanjat bukan main. Karena si bocah merasakan telinganya seperti juga telah menjadi tuli di saat itu, karena gendang telinganya telah tergetar keras ketika mendengar suara getaran yang terjadi di dalam ruangan kulil ini. Baru saja engsong mau melompat undur untuk menjauhkan diri dari kedua hantu yang tengah saling tempur itu, si hantu yang memakai baju putih telah mengeluarkan suara bentakan. Keras, jangan coba-coba untuk melarikan diri lagi, karena aku bisa saja mengirim kau ke neraka. Menyeramkan bukan main suara bentakannya itu, membuat tubuh engsong jadi menggigil. Terlebih lagi memang yang membentak dengan suara yang bengis begitu bukannya seorang manusia, melainkan seorang hantu gentayangan. Dengan sendirinya engsong mau tidak mau memang menjadi patuh. Dia tidak berani terlalu bergerak dari tempatnya berada, untuk menghindarkan kecurigaan pada dirinya si hantu penasaran itu. Di saat itulah dengan cepat sekali telah terjadi urusan yang sangat mengerikan sekali. Karena hantu hitam yang telah menjadi nekat itu, dengan mengeluarkan suara teriakan yang sangat keras sekali, telah menerjang maju. Kali ini disebabkan kenekadannya telah membuat dia menjadi kalap. Sepasang tangannya yang melancarkan serangan yang bukan main kuatnya itu ternyata mengandung kekuatan tenaga dalam yang dasyat sekali. Hantu berpakaian putih itu yang melihat keadaan demikian jadi mengeluarkan seruan kaget. Dia merasakan betapa kuatnya tenaga serangan yang dilancurkan oleh lawannya itu, maka dari itu, dengan sendirinya angin serangannya yang telah berkesiuran itu telah menghantam pula mukanya. Mau tidak mau memang hantu berpakaian serba putih itu harus dapat mengelakan diri dan mengengoskan diri dari serangan lawannya. Karena kalau memang dia menghadapinya dengan mempergunakan kekerasan niscaya akan menyebabkan mereka bercelaka sama-sama. Itulah sebabnya, hantu berpakaian serba putih itu telah melompat mundur ke belakang, dia telah melompat dengan gerakan yang cepat bukan main. Gerakan tubuhnya bagaikan terbang belaka, dia telah melompat ke belakang dengan mengeluarkan suara seruan. Dan di saat tubuhnya telah melayang di tengah udara, dia baru membarungi dengan serangan tangan kanannya. Jaga serangan serunya dengan suara yang bengis bukan main. Si hantu hitam jadi terperanjat. Waktu dia melancarkan serangannya, lawannya itu telah menghilang begitu tiba-tiba dari pandangan matanya. Dan ketika dia tersadar dari terkejutnya dan mengetahui bahwa hantu putih itu berada di tengah udara, dia jadi mengeluarkan seruan murka. Namun kenyataannya hantu putih itu telah melancarkan serangan yang bukan main hebatnya. Serangan yang dipergunakan oleh hantu hitam ini juga mengandung kekuatan. Kembali kedua tenaga yang bukan main kerasnya itu telah saling jumpa di tengah udara. Dan saking hebatnya benturan kedua tenaga yang bukan main itu telah menyebabkan ubin dari lantai ruangan kuil tersebut telah sempal. Tentu saja pecahan batu lantai yang kecil-kecil itu telah berpentalan ke sana kemari. Selakanya salah satu dari pentalan pecahan lantai itu telah mengenai Eng Song, sehingga bocah ini merasa kesakitan yang bukan main. Dengan mengeluarkan suara seruan yang kesakitan, Eng Song cepat-cepat mengusap keningnya yang terkena samberan batu kecil itu. Dilihatnya darah merah yang membasai telapak tangannya. Dia jadi terkejut lagi. Tentu saja melihat darah merah itu, hatinya bertambah ke darah saja. Biar bagaimana Eng Song adalah seorang manusia belaka. Dan usianya juga masih terlalu muda. Maka dari itu, mau tidak mau di dalam hal ini memang harus lebih berhati-hati jika tidak mau bercelaka di tangan kedua hantu itu. Saat itu, hantu hitam telah terjatuh duduk. Rupanya tenaga tindihan dari hantu putih itu luar biasa kuatnya. Dan tenaga serangan hantu putih itu memang memiliki kekuatan yang bukan main dan dasyat sekali. Mau tidak mau memang di dalam hal ini harus diakui oleh hantu hitam bahwa hantu putih memang memiliki kelebihan kepandayan biaya jika dibandingkan dengan kepandayan yang dimilikinya. Di saat itu, rupanya hantu putih itu telah merasa menang di atas angin. Waktu melihat lawannya telah jatuh terduduk, dengan cepat sekali dia telah mengeluarkan suara seruan yang keras bukan main. Dia telah melancarkan serangan lagi dengan kecepatan yang bukan main. Di samping itu memang hantu berpakaian serba putih ini memang ingin mendesak lawannya dengan kekuatan yang ada padanya dan memanfaatkan kesempatan yang dimilikinya. Biar bagaimana hantu hitam itu sedang dalam keadaan di bawah angin. Dan jika dalam keadaan seperti itu didesak dengan cepat sekali, tentu si hantu hitam akan kewalahan dan tidak berdaya sama sekali. Saat itu hantu hitam yang sangat penasaran sekali telah mengeluarkan suara bentakan. Keras! Kau curang! Lalu membarungi dengan suara bentakannya itu, dia telah mengerahkan sebagian dari penaga dalamnya dan dekat sekali dan menyeruduk akan menghajar perut dari hantu berpakaian putih itu. Gerakan yang dilakukan oleh hantu berpakaian hitam itu sangat luar biasa sekali dan dilakukannya juga dengan begitu tiba-tiba. Dengan sendirinya si hantu berpakaian serba putih tersebut jadi terkejut sekali. Dia telah mengeluarkan suara yang menyayatkan hati. Karena serangan dari hantu hitam itu sama sekali tidak sempat untuk ditangkisnya, dia telah kena diserang telak sekali oleh lawannya. Tubuh hantu putih itu telah terguling-guling di atas tanah. Dan hantu hitam juga telah menerjang lagi dengan kenekadan yang ada padanya. Serangan yang kali ini dilancarkannya pula juga mengandung kekuatan yang bukan main hebatnya. Serangan itu mengandung tenaga yang sangat mematikan sekali. Di samping itu memang harus diakui bahwa hantu berpakaian hitam itu di samping memang bernafsu untuk merebut kemenangan, tampaknya dia juga bermaksud akan membinasakan lawannya. Karena setiap serangan yang dilancarkan olehnya itu selalu mengandung tenaga yang mematikan. Untuk mengadu jiwa seperti itu tentu saja hantu berpakaian serba putih harus berpikir dua kali. Dia tidak mau kalau harus mati bersama-sama di dalam pertempuran mereka. Dari itu, sambil mengempos tenaga yang ada padanya, dia mencari posisi. Gerakannya cepat sekali, dia telah menangkisnya dengan gerakan yang luar biasa gesitnya. Dan di antara berkelebatnya sepasang tangan hantu putih itu, dia telah dapat memunahkan tenaga serangan dari hantu hitam. Dengan cepat dia juga telah melancarkan serangan yang luar biasa sekali ke arah si hantu hitam. Gerakannya yang kali ini bukan main-main dan bukan hanya sekedar menggertak belaka. Rubuhlah kau bentak si hantu putih dengan suara yang keras. Hantu hitam itu benar-benar terah terguling di lantai sambil mengeluarkan suara jeritan yang menyayatkan. Tampaknya dia telah digempur hebat sekali dan telah menderita luka di dalam. Hantu berpakaian serba putih telah berdiri tegak mengawasi hantu hitam yang tengah merangkak untuk dapat berdiri lagi. Tubuh hantu hitam tampak sempoyongan seperti akan rubuh. Hal seperti itu telah membuktikan bahwa serangan yang dipergunakan oleh hantu putih itu memang sangat luar biasa sekali dan menakjubkan. Maka dari itu, dengan cepat sekali, di antara keheningan itu, si hantu telah berkata dengan suara yang tawar. Hem, bagaimana penawaranku mengenai bocah itu? Kalau memang kau mau memberikan secara baik-baik, tentu jiwamu akan kuampuni. Tetapi jika kau berkeras, biarlah aku membinasakan kau dulu, baru aku mengambil bocah itu. Bagaiku kedua-duanya jalan yang sama dan tidak membawa kerugian apa-apa. Muka hantu hitam saat itu telah berubah pucat pias, walaupun wajahnya itu masih tampak mengerikan bukan men, dia telah mengeluarkan suara teriakan yang keras bukan men, maksudnya ingin melancarkan serangan pula kepada lawannya. Namun hantu putih itu telah mengangkat tangannya sambil bentaknya, tahan kau. Pikirlah dua kali dulu sebelum melancarkan serangan, karena hanya akan membahayakan dirimu sendiri. Tanda petik. Hantu hitam rupanya mendengar juga bentakan dari hantu putih. Dia memang telah berpikir, jika dia berlaku nekat memang sudah tidak ada gunanya. Maka dari itu, dengan sendirinya, di samping segalanya itu, dia telah membendung tenaga dalamnya dan telah menahan tenaga yang hampir dipergunakannya itu. Dengan cepat dia menatap ke arah si hantu putih. Apa maksudmu sesungguhnya tegur si hantu hitam dengan suara yang bengis? Hmm, aku bermaksud untuk mengambil bocah itu katanya. Tidak bisa mengapa tidak bisa. Itu hak aku, aku yang akan mengambilnya. Tetapi aku hanya minta izinmu untuk mendidik bocah tersebut menjadi muridku. Jika kau mau, kau juga boleh menjadi guru si bocah. Bukankan ada baiknya jika kita menurunkan dan mewariskan seluruh kepandayan kita kepada bocah itu, dengan digabungnya dua kekuatan kepandayan kita pada bocah itu, elaksi bocah akan menjadi manusia yang paling tangguh di pemukaan bumi ini. Mendengar urayan dari si putih, si hitam jadi berdiri bimbang. Tampaknya dia sangat ragu-ragu sekali. Dipandangnya hantu putih itu agak lama, sampai akhirnya dia mengangguk. Baiklah, jika memang kau bermaksud akan mengambil bocah itu menjadi muridmu, aku pun tidak berkeberatan sama sekali. Kita akan menurunkan kepandayan kita bersama-sama dan si bocah akan menjadi murid kita berdua, bukan? Si hantu putih itu telah mengangguk. Benar. Tepat sekali. Bagus. Sekarang kita harus bertanya pada bocah itu apakah dia bersedia menjadi murid kita. Kita melakukan hal ini, karena sejak tadi si bocah seperti mau melarikan diri belaka dari kita. Saat itu Eng Song telah mendengar percakapan kedua hantu itu. Dia juga mendengar perihal dirinya ingin diangkat menjadi murid dari kedua hantu itu. Si bocah jadi berpikir di dalam hatinya, entah bagaimana rasanya menjadi seorang murid dari kedua hantu tersebut. Tentu saja dia masih merasa ngeri. Walaupun Eng Song mendengar maksud dari kedua hantu itu yang tidak bermaksud jahat padanya, tetapi setidak-tidaknya tetap saja Eng Song merasa ngeri. Maka dari itu, Eng Song tetap tidak bergerak dari tempatnya. Ketika kedua hantu itu menghampiri ke arahnya, Eng Song juga masih duduk di tempatnya. Waktu kedua hantu ini mengawasi padanya, Eng Song malah merasakan hatinya seperti mau copot saking merasa ngeri. Dia mengeluh. Entah kedua hantu ini ingin memperlakukan dirinya bagaimana? Hei bocah, siapa namamu tegur si hantu putih? Eng Song menyebutkan namanya. Suara Eng Song terdengar agak gemetar, sehingga kedua hantu itu saling pandang dan telah tersenyum. Tampaknya mereka menganggap sikap Eng Song cukup lucu. Hem, suaramu tergetar, rupanya kau merasa ngeri dan jeri pada kami, bukan tegur si hantu putih sambil tersenyum. Mungkin juga si hantu putih itu bermaksud untuk bersenyum ramah, namun di mati Eng Song senyum dari hantu berpakaian putih itu sangat menyeramkan sekali, mulutnya yang lebar seperti juga menyeringai. Tentu saja Eng Song jadi tambah menggidik ngeri, dia cepat-cepat telah menundukkan kepalanya tidak mau melihat bibir hantu putih yang tengah menyeringai seperti itu. Hem bocah, kami Hek Poh Siang Set, dua momok putih dan hitam, ingin mengangkatkah sebagai murid kami, apakah kau bersedia mengangkat kami menjadi gurumu? Ditanya begitu, Eng Song telah mengangkat kembali kepalanya. Dia mengawasi kedua hantu itu dengan sorot metu yang ragu-ragu. Di samping itu, memang kenyataannya Eng Song juga tengah diliputi perasaan takut. Setelah mengawasi cukup lama akhirnya Eng Song berkata juga, Kalian-kalian sesungguhnya hantu atau manusia biasa? Ditanya oleh Eng Song seperti itu, kedua hantu itu tampak melengak. Mereka berdua kemudian saling tatap sejenak, sampai akhirnya keduanya telah tertawa. Geli. Lucu. Lucu mereka tertawa tidak hentinya. Tentunya hal ini membuat Eng Song jadi tersinggung dan juga merasa takut. Dia menyangka hantu itu mencertai dirinya disebabkan dia telah bertanya apakah kedua. Hantu ini manusia atau memang hantu? Dan tentu saja hantu-hantu tersebut jadi merasa lucu dan telah tertawa geli begitu. Di saat itulah, dengan cepat sekali, tampak si hantu hitam telah menyahuti, Tentu saja kami manusia biasa, sama seperti kau katanya. Hah? Eng Song jadi kaget sekali. Kau, kalian manusia biasa. Kedua hantu itu telah menganggukan kepala mereka dengan cepat. Tepat. Memang kami ini manusia biasa. Tetapi, tanda petik. Kenapa? Mengapa kalian bisa terbang-terbang? Ya, tadi waktu kau bertempur, telah saling terbang begitu ringan. Mendengar perkataan Eng Song yang terakhir ini, kedua hantu, atau tepatnya memang kedua manusia biasa yang bergelar hekpek siang set itu, telah tertawa gelak-gelak dengan suara yang geli. Kami bukannya terbang, namun disebabkan gingkang, ilmu meringankan tubuh, kami memang telah sempurna, dengan sendirinya kami dapat bergerak ringan dan sekehendak hati kami belaka. Oh begitu Eng Song setengah mempercayainya. Masih tidak percaya. Tetapi, mengapa tadi kau telah keluar dari peti mati itu? Jika memang Eng Ka sungguh-sungguh seorang manusia, tentu tidak nantinya mau tidur di dalam peti mati seperti itu. Kembali hantu hitam telah tertawa dengan suara yang tawar. Kami memiliki persoalan yang sangat panjang sekali jika hendak diceritakannya maka dari itu, mau tidak mau memang kami harus dapat untuk menyembunyikan. Sebagian TEKS telah hilang. Tecu telah bersumpah untuk taat pada setiap perintah dari Jiwi Suhu. Hekpek siang set tampaknya girang mendengar sumpah dari si bocah. Bagus. Bagus. Cuma saja sumpahmu itu terlalu berat sekali. Sudahlah. Mari kau ikut dengan kami. Kata Hekpek siang set. Maka mulai saat itu, memang Ma Eng Song telah menjadi murid kedua orang yang mirip-mirip hantu itu. Sesungguhnya Hekpek siang set merupakan dua orang jago yang luar biasa sekali. Mereka memiliki kepandayan yang bukan main tingginya dan juga merupakan dua orang jago yang memiliki kepandayan yang tidak ada tandingannya. Setiap mereka terjun ke dalam rimba persilatan, Hekpek siang set merupakan pasangan suami istri yang ditakuti penjahat. Namun naas, pada suatu hari, di malam hari yang sunyi, Hekpek siang set telah menciptakan semacam obat. Yaitu obat untuk mempercantik diri selamanya, secara abadi. Namun apalacur, justru disebabkan kelebihan semacam ramuan, maka ketika Hekpek siang set telah mempergunakan obat itu, justru muka mereka telah berubah buruk sekali, dengan daging-daging muka mereka yang telah lumer dan membuat muka mereka itu bagaikan muka hantu. Tentu saja kedua pendekar ini jadi merasa malu. Namun jika seng suami disebatkan oleh seorang lelaki, masih suka keluyuran, tetapi si hitam itu, yang telah jadi buruk, sebagai seorang wanita jelas merasa rendah diri. Dia sengaja telah bersembunyi di dalam sebuah peti mati tidak mau berjumpa dengan orang. Dan urusan ini tentu saja merupakan pertentangan yang tidak ada habisnya di antara pasangan suami-isteri tersebut. Akhirnya mereka jadi sering bentrok dan satu dengan yang lainnya seringkali bertandin. Namun tidak ada kesudahannya, sebab kepandaian mereka berimbang. Dengan sendirinya semakin lama hal ini membuat si istri yang memang telah tergempur jiwanya disebabkan mukanya yang telah rusak, tambah penasaran. Cepat sekali mereka berjanji untuk melakukan pertandingan pula. Dan kebiasaan bertanding seperti itu telah dilakukannya berulang kali. Namun tetap saja mereka berimbang. Dan terakhir kalinya, memang kebetulan sekali Eng Song telah berteduh di kuil rusak tersebut, sehingga Ma Eng Song dapat menyaksikan pertandingan yang tengah berlangsung antara Hekpek Sieng Set. Siapa nyana, nasib Eng Song rupanya mulai baik, karena tanpa diduga-duga, pasangan suami-isteri Yang Kosen ini telah menaruh simpati padanya dan juga telah mengangkatnya menjadi murid dari kedua orang tersebut. Sejak hari itulah, Eng Song telah menerima didikan dari pasangan suami-isteri Hekpek Sieng Set, sehingga di dalam waktu, yang sangat singkat sekali, Eng Song telah memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali. Apalagi memang Eng Song memiliki kecerdasan yang bukan main, dengan sendirinya pula setiap pelajaran yang diturunkan oleh kedua gurunya itu dapat diterimanya dengan mudah. Dia telah mempelajari seluruh ilmu yang diturunkan oleh sepasang suami-isteri tersebut. Sesungguhnya kepandayan Hekpek Sieng Set masing-masing telah tinggi bukan main. Apalagi sekarang, dikala kepandayan mereka telah digabung menjadi satu dan diolah agar Eng Song dapat menggabungkannya. Dengan sendirinya, ilmu yang dimiliki oleh Eng Song jadi jauh lebih hebat. Dua macam kepandayan yang luar biasa dari pasangan suami-isteri itu telah dilebur menjadi satu dan merupakan kepandayan yang sulit diukur sampai di mana kehebatannya. Hari demi hari telah lewat dan juga bulan demi bulan telah berlalu. Tanpa terasa, Eng Song telah dididik selama tujuh tahun oleh kedua gurunya. Dengan pesat Eng Song telah menjadi seorang pemuda yang tampan dan memiliki kepandayan yang luar biasa. Mungkin sulit mencari duanya kepandayan setinggi yang dimiliki Eng Song. Seakor kuda tampak berlari perlahan-lahan di lereng pegunungan Polingsan. Yang menunggangi kuda itu adalah seorang pemuda yang berusia di antara 19 tahun, Tuhuhnya tegap, wajahnya tampan dan juga dia begitu tenang, di samping sepasang matanya yang bersinar. Ternyata pemuda tampan tersebut tidak lain dari Ma Eng Song, yang telah menjelang dewasa. Ma Eng Song yang sekarang berbeda dengan Eng Song tujuh tahun yang lampau. Karena Ma Eng Song sekarang telah memiliki kepandayan yang bukan main. Dan dia juga memiliki kepandayan yang sangat tangguh sekali. Di samping itu, memang Ma Eng Song juga merupakan seorang pemuda yang telah berhasil menerima seluruh kepandayan yang diwariskan gurunya, yaitu Hek Pek Siang Set, pasangan suami istri yang kosen itu. Cepat sekali Ma Eng Song telah menjadi seorang pemuda yang tangguh. Dan dia telah diperintahkan oleh gurunya untuk turun gunung guna melakukan pekerjaan mulia menolongi si lemah memberantas si jahat. Hal ini disebabkan Hek Pek Siang Set telah melihatnya bahwa kepandayan yang dimiliki oleh Eng Song telah sempurna. Eng Song Girang bukan main, bercampur perasaan berduka harus berpisah dengan kedua orang gurunya yang baik hati itu. Girang, karena dengan memiliki kepandayan yang demikian tinggi, tentunya ia bisa mencari pembunuh Ang Sam K. Urusan Ong Peng Hin telah dianggapnya selesai, karena gurunya telah menyelidikinya, betapa waktu penyerbuan kegobiep oleh Ong Peng Hin dan orang-orangnya, Ong Peng Hin sendiri ternyata telah terbinasa. Maka sekarang tugas Eng Song hanyalah mencari jejak dari pembunuh Ang Sam K. Dan ciri dari pembunuh Ang Sam K itu telah diketahuinya, yaitu memiliki hanya empat jari belaka di tangan kirinya, karena jari kelingkingnya telah kutung. Dengan sendirinya, mau tidak mau di dalam hal ini memang kenyataannya tugas Eng Song cukup berat, dia harus mencari jejak pembunuh itu. Di dalam waktu yang sekejap mati saja, memang Eng Song telah berkelana di beberapa kota, dan hari ini dia baru tiba di gunung Polingsan. Saat itu udara sangat cerah dan pemandangan di Polingsan memang sangat indah sekali. Dengan sendirinya, mau tidak mau di dalam hal ini telah membuat pemuda tersebut menikmati pemandangan yang ada di sekelilingnya. Sebagian TEKS telah hilang. Dengan sendirinya, mau tidak mau di dalam hal ini memang terlihat jelas sekali, betapa di antara berkesiuran angin serangan itu, mati golok telah terjepit oleh kedua telapak tangan Eng Song. Dan golok itu tidak bisa meluncur turun lebih jauh. Orang yang melancarkan serangan membokong itu jadi terkejut bukan main. Saking kagetnya orang itu sampai mengeluarkan suara seruan kaget. Dia berusaha untuk menarik pulang goloknya, namun dia gagal. Dan tenaganya seperti tidak mencukupi menarik pulang senjatanya itu. Saat itu pula sosok bayangan yang tadinya bermaksud membokong merasakaan dari goloknya itu meluncur hawa yang panas bukan main. Rupanya Eng Song telah mengerahkan semangat dan tenaga dalamnya, sehingga tersalurkan semacam hawa murni bersifat yang panas, sehingga mau tidak mau orang yang tadinya mau membokong Eng Song harus melepaskan cekalan pada goloknya itu. Sedangkan dia sendiri telah melompat ke belakang dan mengawasi Eng Song dengan sorot metu yang bengis. Eng Song telah dapat melihat tegas orang yang ingin membokongnya itu. Ternyata seorang lelaki dengan tubuh yang tinggi besar dan juga memiliki wajah yang bengis sekali. Dia tengah memandang ke arah Eng Song dengan sorot metu yang bengis dan kejam. Usia orang ini mungkin baru 40 tahun dan bajunya juga ketat sekali. Siapa kau? Mengapa engkau ingin membokong Ku Tegur Eng Song dengan suara yang dingin? Aku tanya orang itu dengan suara mengejek. Akulah Hou Sian Poling, Dewa Harimau dari Polingsan, Bue Sian Kuan. Hemmengapa kau bermaksud membokong diriku Tegur Eng Song lagi? Orang yang menamakan dirinya sebagai Hou Sian Poling, Bue Sian Kuan telah tertawa dingin dengan sikap yang mengejek. Hemmeng, kalau memang nasibmu baik, tentu kau tidak akan mampus di tanganku. Tadinya aku ingin membinasakan saja kau karena korban-korbanku yang lainnya juga telah mengalami hal seperti itu. Aku bermaksud untuk membinasakan engkau. Nah cepat engkau serahkan barang-barangmu itu, jika engkau menginginkan jiwamu tetap berada dan menjadi milikmu. Mendengar perkataan orang itu, wajah Eng Song telah berubah dingin. Kau dusa bentaknya. Engkau bukan perampok yang sewajarnya. Mendengar bentakan Eng Song seperti itu, orang yang mengakui dirinya bernama Bue Sian Kuan, telah berubah mukanya. Hemm akhirnya dia telah mendengus dengan suara mengejek. Jika memang aku ini perampok kau mau apa, jika bukan, juga engkau mau apa. Yang terpenting kalau memang engkau ingin selamat dan hidup terus, maka baik-baiklah kau serahkan barangmu itu. Tetapi jika tidak, hemm, hemm, memang aku harus membinasakan dirimu. Tidak ada seorang korban dari Housian Poling yang dapat hidup terus jika membandel atas perintah-perintahku. Dan setelah berkata Begitn, Bue Sian Kuan telah tertawa gelak-gelak. Tampaknya dia sangat bengis sekali dan meremahkan Eng Song. Saat itu Eng Song telah tertawa dingin. Tau-tau kedua telapak tangannya yang telah menjepit golok milik dari orang Sibue itu telah digerakan. Batang golok itu telah terlepas dan meluncur dengan gerakan yang terlalu cepat sekali, dan metu golok telah menancap dalam sekali di batang pohon. Gerakan yang dilakukan Eng Song luar biasa cepatnya. Bukan hanya metu golok itu saja yang menancap pada batang pohon, melainkan telah menancap dalam-dalam sampai ke batang golok. Tentu saja hal seperti ini telah membuat orang Sibue itu terkejut bukan main. Dia sampai mengeluarkan suara seruan yang nyaring dan sepasang matanya terpentang lebar-lebar karena terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Eng Song yang masih berusia muda begitu, telah dapat memiliki kepandayan dan tenaga yang demikian hebat. Tetapi belum lagi Sibue itu menyadari apa yang tengah terjadi, di saat itulah Eng Song menjejakan kedua kakinya. Gerakan Eng Song luar biasa cepatnya, tubuhnya telah mencelak begitu cepat. Di dalam waktu yang sekejap metu saja, telah menyebabkan orang Sibue terpeke kaget, karena pada baju bagian dadanya telah terkena dicengkeram oleh Eng Song. Baru saja Buie Siang Kuan ingin memberikan perlawanan, di saat itulah, tampak Eng Song telah menggerakkan tangan kanannya. Dia telah melancarkan totokan yang telak sekali menghantam jalan darah Sibue tersebut. Kontan tubuh dari Buie Siang Kuan telah terkulai lemas tidak bertenaga. Waktu Eng Song melepaskan cekalannya, maka tubuh orang Sibue itu telah terkulai rubuh di atas tanah, dan tidak dapat berkutik disebabkan totokan itu. Dengan sendirinya, mau tidak mau memang di dalam hal ini telah membuat Eng Song dengan mudah menaruhkan telapak sepatunya di dada orang itu. Cepat engkau katakan yang sejujurnya, apa maksudmu ingin membokongku? Terima kasih telah menonton!